8 Rekomendasi Tempat Sarapan Enak di Sukabumi Akhir pekan saatnya berburu makanan enak, berikut rekomendasi sarapan enak di Sukabumi. Yang pertama ada Nasi Kuning Pak Rahmat, lokasinya berada di Pertigaan Jalan Surya Kencana dan buka setiap hari dari jam setengah 6 sampai jam setengah 10 pagi. Harganya mulai dari Rp12.000an, yang kedua ada Kupat Sayur Butini, lokasinya berada di Jalan Siliwangi, kota Sukabumi. Buka setiap hari dari jam setengah 6 sampai jam 11, harganya sekitar Rp8.000an per porsi. Yang ketiga ada Bubur Ayam Pengkolan Sukabumi, sama seperti namanya, gerobak bubur ini berlokasi di Pengkolan Jalan Surya Kencana, kecamatan Cikole. Harganya mulai dari Rp20.000an untuk satu porsi. Yang keempat ada Soto Mimang Ece Odeon, mereka menyajikan soto mie dan mie kocok dengan berbagai macam isian mulai dari kikil hingga paru. Kedai ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat, harganya mulai dari Rp20.000an untuk satu porsi. Yang kelima ada Toge Tauco Samsat, Bu Yayat, lokasinya ada di Jalan Kaum Kidul, kecamatan Cikole, kota Sukabumi atau berada di seberang kantor Samsat, kota Sukabumi. Geco ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang dengan harga per porsi mulai dari Rp13.000an. Yang keenam ada Bubur Ayam Bunut Sukabumi, lokasinya berada di Jalan Siliwangi, kecamatan Cikole, kota Sukabumi. Harganya mulai dari Rp15.000an untuk bubur bayi dan Rp25.000an untuk satu porsi bubur spesial. Yang ketujuh ada Bubur Ayam Odeon Has Tiongwah, bubur polos bertabur pangsit cocok dipadukan dengan sayur asin, daging ayam kampung rebus. Lokasinya berada di Jalan Pajagalan, kecamatan Warudoyong, kota Sukabumi. Harga untuk satu porsi bubur ini mulai Rp20.000an. Yang kedelapan ada Nasi Kuning Banjir, berlokasi di Jalan Ahmad Yani Gangnugraha, kecamatan Cikole, kota Sukabumi. Yang menarik dari nasi kuning ini yaitu adanya kuah sayur yang dicampur di atas nasi kuning. Menu pelengkapnya pun ada banyak mulai dari empal sapi, telur balado dan lain-lain. Buka mulai dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk warga Sukabumi.